Public Sports Competition Humanistik Fisip Undri resmi ditutup. Penutupan event olahraga mahasiswa administrasi public Fisip Undri ini ditandai dengan pemberian piala bagi para pemenang Lomba Badminton dan futsal. Setelah langsung selama dua pekan, event Public Sports Competition Humanistik Fisip Undri resmi ditutup ahad malam. Event olahraga mahasiswa administrasi public Fisip Undri ini diawali dengan laga final futsal antara Angkatan 2023 dan 2020. Dari final yang berlangsung dramatis tersebut, akhirnya juara satu diraih tim futsal dari Angkatan 2023 yang bernama Serotonin. Dengan akhir drama final ini, maka tim Serotonin berhasil mengambil alih piala bergulir Liga Futsal Humanistik Fisip Undri dari tim bertahan Angkatan 2020. Bupati Humanistik Fisip Undri, Muhammad Al-Flajri Ardiansah mengaku bersyukur event tersebut berjalan lancar dan mendapat antusiasme yang tinggi dari mahasiswa. Kedepan pihaknya akan menambah cabur yang dipertandingkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki potensi di cabur lainnya. Selamat malam, Muhammad Al-Flajir Ardiansah selalu dipati hukuran mahasiswa dan minyak sepabrik. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan public support communication yang dimana pada minggu ini kami melaksanakan kegiatan futsal. Selamat malam, Muhammad Al-Flajir Ardiansah selalu dipati hukuran mahasiswa dan minyak sepabrik, minyak sepabrik, minyak sepabrik, minyak sepabrik dan minyak sepabrik. Sementara itu Kapten Tim Serotonin yang menjadi pemenang cabur futsal mengaku bangga dan akan meningkatkan kualitas permainan kedepannya agar mampu berprestasi di tingkatan yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Abisidu Anof selaku Kapten dari Tim Serotonin AP22. Tanggapan saya karena juara ini bekerja keras karena tim ini sudah dua mingguan latihan, tidur jam 10, bangun jam 6, paginya jogging. Tanggapan saya untuk tim ini kedepannya kami akan menjuarai lagi turnamen antarnasional lah mungkin. Apa, nasional, provinsi, Bogda, Prapon, semuanya lah kami juarai. Semangat serotonin. Acara puncak ditutup dengan penyerahan piala kepada pemenang lomba badminton dan lomba futsal yang turut dihadiri pengurus ikatan alumni, administrasi negara atau administrasi publik visi undri. Tim Liputan, Cerea TV.